Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga penonton channel School Organic Tutorial Nestarikan Alam dalam lindungan sang pencipta. Terima kasih sudah menggunakan bahan kimia, baik itu pupuk atau pesticida, dan yang lainnya gunakan tepat cara, tepat dosis, dan tepat sasaran. Yang terpenting gunakan bahan kimia sesuai dosis yang sudah ditentukan, jangan gunakan nafsu saat menggunakannya agar alam masih bisa bersahabat dengan kita, Supaya tanah tidak keracunan berlebihan, supaya hama tidak resisten, karena sesuatu yang berlebih akan berdampak tidak baik pada akhirnya. Semua agama mengajarkan agar setiap orang berada pada titik normal. Sudah waktunya kita bertanya bagaimana alam menggunakan pupuk. Sebagai petani kita tahu bahwa ada begitu banyak metode pemupukan yang berbeda dan rumit. Amati tanah di alam dan Anda akan melihat bahwa daun berguguran dan menumpuk di atas tanah. Setiap tahun daun menumpuk dan diuraikan, membuat tanah lebih kaya dan lebih kaya dari tahun ke tahun. Bandingkan ini dengan apa yang kita pelajari sekarang, yang kemudian mengarahkan kita ke arah yang berlawanan. Pendukung pertanian konvensional mengatakan jika Anda menerapkan bahan segar dan bukan bahan yang sudah membusuk, maka itu akan mengeluarkan gas berbahaya. Dengan kata lain, Anda harus membuatnya menjadi kompos terlebih dahulu. Dikatakan juga bahwa jika Anda menerapkan pupuk terlalu dini, maka nutrisi akan larut dan efesiensi pemupukan akan hilang. Mereka juga mengatakan mikroorganisme jahat harus dijauhkan dari proses ini. Namun metode alam sudah terbukti dan selama ribuan tahun ini telah menjadi metode tradisional dari pertanian organik. Begitulah hutan menjadi penuh kehidupan ketika musim gugur tiba. Para petani tradisional menaburkan kotoran ternak dan bahan organik lainnya ke ladang mereka, membiarkannya terombak secara alami tanpa proses campur tangan yang berlebihan. Nenek moyang kita tidak membutuhkan tempat sampah kompos yang mewah atau terlibat dalam mempembalikan kompos. Mereka tidak perlu menghitung rasio hijauan dan tak perlu khawatir tentang pencampuran oksigen ke dalam tumpukan. Tapi mereka masih dapat melakukan pertanian dengan sangat baik. Pertanian modern menunjukkan sebaliknya bahwa pupuk harus dipermentasi sepenuhnya dan diterapkan jauh ke dalam tanah. Sekali lagi ini bukan untuk keuntungan petani. Para ahli bisa mendukung bahwa hasil akhir proses pembuatan pupuk seharusnya tidak ada bau dan tidak ada belatung yang terbentuk. Industri pertanian besar membuat kondisi menjadi lebih sulit yang tentu saja tidak mudah dicapai oleh para petani biasa. Sehingga memastikan bahwa petani akan menjadi putus asa dan menyerah lalu kemudian memastikan petani agar membeli produk yang siap pakai atau instan. Karena para ahli menekan bahwa pupuk harus masuk ke dalam tanah. Mesin mahal juga telah menjadi kebutuhan pertanian yang tampanya tidak mungkin untuk mencampur pupuk jauh ke dalam tanah. Kita semua adalah saksi dari kelicikan teknologi dan sains dalam bidang pertanian. Nyaris tidak ada petani yang mampu terhindar dari jeratan itu. Jika tidak ada niatan untuk merubah ini maka sudah dipastikan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan maka kita akan tak lagi mendengar istilah kata petani. Perusahaan akan mengambil alih kekuatan pangan dunia karena pertanian sudah tak lagi bisa dijalankan sebagaimana hakikat semestinya. Petani adalah tuan pertanian dan itu harus secepatnya kita kembalikan ke tanah air. Jika kekuatan pasar dibiarkan tidak terkendali sistem biaya tinggi yang tidak efesien akan semakin menjadi begitu kokoh sehingga tidak akan pernah bisa dibalik. Lalu produsen input dan agen penjualan mereka akan terus bersekongkol untuk memaksimalkan keuntungan. Jika Anda mengikuti pendidikan atau loka karya pertanian, mereka selalu mengajari Anda tentang manfaat mikroorganisme. Datang untuk menjelaskan betapa bermanfaatnya pemilihan mikroorganisme. Laboratorium mereka selalu dilengkapi dengan promosi produk mereka. Tidak heran, pertani menjadi lebih mahal. Sekali lagi mari kita tanyakan pada alam tentang sifat mikroorganisme. Kita dapat melihat bahwa daun dan bahan organik lainnya yang berada di tanah secara perlahan diurai oleh hewan-hewan kecil dan mikroorganisme. Hingga semuanya benar-benar terurai sempurna. Di tanah alam, jat organik padat ini diuraikan oleh mikroorganisme dan diubah menjadi bentuk cair. Mengapa kita tertarik pada mikroorganisme? Seharusnya alasan adalah karena kita ingin meniru alam. Seperti alam, kita ingin mikroorganisme menguraikan bahan organik untuk menghasilkan pupuk yang menyediakan nutrisi bagi tanaman. Di alam, dimanapun tanaman atau hewan yang mati jatuh, ia terurai di tempat tanpa masuk atau tambahkan mikroorganisme. Anda sudah seharusnya menyadari, mikroorganisme menguntungkan ada di mana-mana karena semua mikroorganisme bermanfaat. Seperti biasa, alam datang kepada Anda dan berbisik. Saya memiliki apa yang kamu butuhkan di mana-mana. Ambil semuanya yang kamu butuhkan. Iya, ambil. Hanya itu yang perlu Anda lakukan tentang mikroorganisme. Ambil mereka dari alam, bawa mereka ke ladang Anda, rahasianya ada di tanah yang terbentuk dari humus daun atau lefort. Itu berlimpah di perbukitan dan hutan di sekitar rumah Anda. Ambil saja dan digunakan. Daun telah menumpuk selama ratusan tahun dan terurai menjadi pupuk. Mereka adalah mikroorganisme asli yang telah beradaptasi di lingkungan itu. Lingkungan yang paling mirip dengan ladang Anda. Sehingga menjadi pekerja terbaik dan penuh sesak di dalamnya. Dan mereka bekerja dengan ikhlas. Terkadang ada ahli yang mengklaim bahwa mereka memiliki jenis bakteri khusus yang dapat memecah jad tertentu. Mereka menjelaskan dalam bahasa bertele-tele dan memamerkan patent mereka. Apapun yang mereka lakukan. Tujuan mereka adalah menjualnya kepada para petani. Dari mana bakteri berharga yang mereka miliki. Karena mereka bukan pencipta. Itu pasti berasal dari alam. Di alam, humus daun adalah kumpulan terbaik dari semua jenis bakteri berharga. Mereka adalah pekerja yang sangat serbaguna. Beri mereka jad tertentu dan akan ada strain tertentu yang memakannya. Beri mereka kacang dan pengurai kacang akan mulai bekerja. Beri mereka nasi dan pengurai nasi akan mulai bekerja. Pada humus daun terdapat galur tertentu yang dapat menguraikan protein tertentu, lemak tertentu, dan jad tertentu. Dengan ini akan mudah untuk mendapatkan mikroorganisme yang Anda butuhkan. Jika Anda tinggal di daerah tanpa pegunungan atau tidak dapat menemukan humus daun, cara terbaik kedua adalah membuat humus daun atau leopard buatan. Temukan ruang tanah yang bersih dan tidak tercemar. Tambahkan pangkasan rumput, daun kering, dan bahan organik lainnya. Beri air agar tetap lembab. Setelah sekitar satu bulan, Anda akan mengamati bahwa tanah di bawah bahan organik menjadi lunak. Inilah tanda mikroorganisme asli berkembang dia. Gunakan tanah lunak ini sebagai starter untuk kultur mikroorganisme. Dari sini Anda dapat melihat bagaimana metode jadam dapat digunakan di mana saja di dunia. Bagaimana kesuburan tanah yang optimal untuk menumbuhkan tanaman yang sempurna? Banyak petani bergulat dengan masalah ini tanpa henti. Mereka selalu memikirkan bagaimana menggunakan pupuk kandang dan pupuk dasar. Petani juga berspekulasi apakah mereka harus menambahkan jad-jad tertentu sebagai booster pertumbuhan. Berapa banyak yang harus mereka tambahkan? Mereka telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa dekade terakhir. Tetapi masih belum menunjukkan jawabannya. Petani memiliki kebiasaan membingungkan diri sendiri dan orang lain. Mengapa segalanya menjadi membingungkan? Ini adalah karena Anda tidak memiliki filosofi, kriteria, dan perspektif untuk membuat penilaian yang baik. Maka dari itu mulailah sekarang selalu lihat masalah pupuk dari perspektif keseimbangan nutrisi. Sebagai petani bagaimana kita bisa melakukannya? Bijaksana lah dalam menggunakan bahan kimia baik itu pupuk atau pesticida dan yang lainnya gunakan tepat cara, tepat dosis, dan tepat sasaran. Yang terpenting gunakan bahan kimia sesuai dosis yang sudah ditentukan. Jangan gunakan nafsu saat menggunakannya agar alam masih bisa bersahabat dengan kita. Supaya tanah tidak keracunan berlebihan. Supaya hama tidak resisten. Karena sesuatu yang berlebih akan berdampak tidak baik pada akhirnya. Semua agama mengajarkan agar setiap orang berada pada titik normal. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih sekalian sudah mendukung channel ini. Merdeka!